Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel tumbuh wawai bersama saya Ari Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang Perbedaan antara Rotundum Aceh dan Rotundum Tiger kawan-kawan Bukan sendok ini pastinya Oke sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk kawan-kawan semua selalu mendukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, juga share Lalu hidupkan tanda lonceng agar kawan-kawan semua bisa mendapatkan notifikasi Dari video-video saya yang terbaru Oke Langsung saja kita akan mempersiapkan terlebih dahulu Kedua Rotundum ini kawan-kawan Oke yang pertama adalah Rotundum Aceh Ya ini adalah Rotundum Aceh kawan-kawan Oke untuk yang selanjutnya adalah Rotundum Tiger Ini adalah penampakan daripada Rotundum Tiger kawan-kawan Oke Tonton terus videonya jangan di skip-skip kawan-kawan Dan ini adalah penampakan daripada kedua jenis Rotundum ini kawan-kawan Kita pada kesempatan hari ini akan mengulik sedikit tentang persamaan dan perbedaan daripada kedua jenis Rotundum ini kawan-kawan Oke Oke Pantengin terus videonya Tonton sampai habis Kebetulan Rotundum yang saya siapkan ini adalah sama-sama Rumpun 3 Ya ini adalah Rotundum Aceh Rumpun 3 Dan ini Rotundum Tiger Rumpun 3 kawan-kawan Ini real Rumpun bukan tanaman-tanaman penggabungan atau kaleng-kaleng bukan kawan-kawan Ya ini sungguh mantap sekali warnanya subur Oke kita mulai dari yang pertama adalah Rotundum Aceh Kita lihat apa yang ada dari perbedaan Kita lihat perbedaan dari kedua Rotundum ini Kita mulai pertama dari Rotundum Aceh Ini adalah Rotundum Aceh Dari segi daun dia glossy atau mengkilat seperti ini Lalu pada tulang-tulang daunnya terlihat warna pink atau keungu-unguan Seperti ini ada garis terputus-putus Lalu untuk bagian belakang daun dia berwarna ungu keping-pingan juga kawan-kawan Untuk Rotundum Aceh sendiri menurut informasi yang saya dapat Rotundum Aceh sendiri hidup di hutan atau semak-semak Dan dia hidup merembat kawan-kawan Dan juga Rotundum Aceh ini katanya adalah induk daripada Atau cikal bakal daripada Pratt of Sumatra Agronema jenis Pratt of Sumatra Ini sangat cantik sekali Disini kebetulan kenapa dia seperti rumpun terpisah seperti ini kawan-kawan Karena saya menanam saat bibitnya datang Ini saya tanam bonggolnya atau batangnya tertidur kawan-kawan Jadi kita tanamnya seperti ini Jadi dia di ruas-ruas bonggol atau batangnya Dia muncul tunas sehingga menjadikan Rotundum ini menjadi rumpun tiga Oke begitu kawan-kawan Oke untuk selanjutnya kita akan melihat Rotundum Tiger Tidak seperti Rotundum Aceh Yang dominan lebih warnanya lebih keungunguan atau pink atau lebih gelap Rotundum Tiger ini didominasi oleh warna hijau Namun corak serta warna tulang daunnya yang terputus-putus Serta warna pink yang ada disini Masih sangat mirip sekali dengan Rotundum Aceh Ini dia Namun untuk batang daripada Rotundum Tiger Dia lebih ke batang kawan-kawan tidak merambat Bisa kawan-kawan lihat disini Ini dia nampak dari bonggol atau batang dari Rotundum Tiger Yang juga rumpun tiga Ini dia anakan yang baru Baru tumbuh dan daun satu Disini juga saya lakukan hal yang sama dengan Rotundum Aceh ini Bonggolnya saya tanam tertidur Sehingga menjadikan Rotundum Aceh atau Rotundum Tiger ini Rumpun namun terpisah-pisah kawan-kawan Oke lanjut di Rotundum Tiger Untuk tulang daun bagian atas Sudah saya jelaskan tadi Warnanya pink dan dengan corak terputus-putus Namun pada bagian belakang tidak ada warna gelap Warna ungu atau warna pink seperti Rotundum Aceh Bisa kawan-kawan lihat perbedaannya Seperti ini Oke kawan-kawan Namun untuk harga Rotundum Tiger dan Rotundum Aceh ini Sangat-sangat terjangkau Dari kisaran Harga Rp 5.000 Sampai Rp 25.000 Mungkin sudah Jika sudah dewasa seperti ini Bisa sampai Rp 45.000 Bahkan sampai Rp 100.000 Bahkan lebih Itu tergantung Keinginan pembeli Atau Apakah Si penjual akan melepas Sebuah koleksi seperti ini Semuanya tergantung selera Jika suka Dengan berapapun Dengan harga berapapun Akan dibayar Ya ini dia Mungkin ini saja yang dapat saya Sampaikan kepada kawan-kawan semua Sekilas tentang mengenal Perbedaan atau persamaan Daripada Rotundum Tiger Dan Rotundum Aceh Serta Bagaimana cara menanam Dan tidak lupa Ini Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya Bisa di klik di kolom komentar Media tanam yang saya gunakan ini adalah Sekam mentah yang sudah lapuk Tanah di bawah bambu Dan Pupuk kandang Sama Media tanam yang sama Yang saya gunakan pada kedua Rotundum ini Oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Dalam video kali ini Semoga bermanfaat Semoga bisa menginspirasi Kawan-kawan semua Sampai bernyumpa lagi Salam satu hobi Salam tubuh wawai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!